Halo semuanya jumpa lagi bersama channel Deus Project apa kabar semuanya teman-temanku yang ganteng yang cantik kali ini kita akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tips kesehatan teman-teman tips kesehatan kali adalah apakah berat badan yang sedang kita upayakan diet itu adalah efektif apabila kita tidak makan malam teman-teman apakah benar tidak makan malam akan membuat diet kita lebih berhasil kita langsung aja ke pembahasannya teman-teman teman-teman banyak orang yang tidak makan malam karena anggapan bahwa itu bisa menurunkan berat badan inilah penjelasan dari kita teman-teman kita ambil risetnya dari beberapa sumber juga bahwa makan malam ini menjadi musuh utama bagi sebagian orang yang ingin menurunkan berat badan kenapa teman-teman karena makan malam ini dianggap sebagai penyumbang dari berat badan naiknya berat badan yang terbesar membatasi waktu makan dengan maksimal sore hari banyak dilakukan terutama karena mereka sedang menurunkan berat badan jadi teman-teman yang sedang diet itu pasti berupaya supaya tidak makan lebih dari jam tertentu contohnya lebih dari jam 7 tidak makan seperti itu teman-teman kepercayaan ini diakini oleh banyak generasi ya dari orang tua kita sampai kita di generasi milenial ini bahwa ini bisa dijadikan penyumbang tetapi apakah secara ilmiah pernyataan ini benar teman-teman dari beberapa riset yang kita dapat teman-teman ini diambil dari live strong 25 Februari kemarin teman-teman ini ada data mencengahkan bahwa setelah dilakukan analisa banyak penelitian yang mendapati bahwa melewati makan malam justru akan cenderung mendorong kenaikan berat badan maksudnya gini teman-teman jadi teman-teman nggak makan malam itu malah mendorong kenaikan berat badan karena teman-teman otomatis akan ngemil juga jadi pada sebuah penelitian nutrisi yang dilakukan awal tahun 2021 ini ya tepatnya di bulan Februari ini sebuah analisa terkait makan malam telah dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dan respondennya itu masyarakat umum para penelit ini memantau bahwa para mahasiswa yang menjadi responden secara teratur terkait kebiasaan melewatkan makan malam jadi ini mahasiswa dan orang yang jadi responden ini melewati makan malam jadi mereka tidak makan malam teman-teman hasilnya mahasiswa dan masyarakat yang tidak makan malam ini ya melewatkan makan malam ini justru mengalami peningkatan berat badan yang signifikan hasil lainnya juga ditemukan bahwa makan malam akan menambah 10% berat badan responden selama periode enam tahun penelitian yang dilakukan hasil ini ditemukan secara konsisten teman-teman jadi respondennya laki-laki dan perempuan juga dan semuanya mengalami peningkatan berat badan yang signifikan secara bersama-sama orang-orang yang melewatkan makan malam teman-teman ini cenderung makan camilan teman-teman ya jadi orang yang nggak makan malam itu justru akan makan camilan secara berlebihan dan itu akan menyebabkan bertambahnya berat badan para penelitian ini juga menyampaikan bahwa melewatkan makan malam itu juga akan mengubah kebiasaannya dalam melakukan konsumsi makanan hasilnya dari responden ini jenis pria ini menjadi responden yang paling sulit mengubah kebiasaannya sedangkan responden wanita lebih mudah untuk mengubah pilihannya ada sebuah penelitian lain juga menunjukkan bahwa melewatkan makan malam dapat membantu menurunkan berat badan kalau ini respondennya tahun 2017 teman-teman ini dilawan kepada 50.000 responden jurnal nutrisi September 2017 temuannya adalah berupa orang-orang yang makan kurang dari 3 kali memiliki waktu istirahat lebih panjang di malam hari cenderung mengalami penurunan BMI yang signifikan bahkan dalam penelitian yang sama orang yang mengkonsumsi sarapan makan siang yang lebih besar porsinya juga diketahui mengalami penurunan BMI yang juga signifikan ketika orang melewatkan makan malam bisa menjadi cara menurunkan berat badan yang sangat kuat tampaknya penelitian yang tahun 2017 ini lebih condong ke para pelaku yang intervening fasting ya jadi orang yang berusaha untuk melakukan dietnya secara lebih cepat bagaimana teman-teman apakah setuju dengan pendapat dari para ahli ini teman-teman soal diet benarkah makan tidak makan malam itu akan membuat kamu dietnya lebih cepat ataukah justru itu akan berbahaya teman-teman karena akan menambah berat badan di Februari 2021 kita ketahui tadi bahwa ternyata hasil penelitian menyampaikan bahwa kecenderungannya dari masyarakat dan mahasiswa yang menjadi responden itu justru akan mengalami kenaikan berat badan karena dengan tidak makan malam akan punya kecenderungan responden laki-laki dan perempuan itu cenderung untuk makan dan tapi kita kita lihat ke tiga empat tahun sebelumnya tahun 2017 itu juga dari hasil dari penelitian menyampaikan bahwa tidak makan malam itu juga bagus teman-teman jadi dia bisa menurunkan dengan indeks BMI nya dari tubuh kita secara signifikan demikian teman-teman yang bisa kita sampaikan selalu jaga kesehatan harus benar-benar kita tiap hari makan makanan yang selalu sehat ya selalu selalu sesuai dengan kalori yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita jangan sampai berlebihan dengan tinggi masyarakat rata-rata Indonesia kemau rata-rata kebutuhan kalori kita adalah di kisaran 1200 sampai 1400 ya teman-teman tergantung dari tinggi badan kita dan juga usia tinggi kita kalau tinggi kita masih ideal rata-rata 1300 teman-teman harus selalu menjaga kesehatan selalu lupa teman-teman sebelum saya menutup video ini jangan lupa untuk selalu teman-teman memakai masker menjaga jarak hindari kerumunan selalu patuhi protokol kesehatan ya teman-teman kita bertemu di video-video yang lainnya nah di channel DS project ini yang akan membahas berbagai macam hal teman-teman dari tips kesehatan tutorial vlog explore tempat dan apa saja teman-teman yang bisa kita jalani kita buat kontennya buat teman-teman untuk menghibur teman-teman semua termasuk juga konten komedi film pendek dan lain-lain oke teman-teman cukup sekian ya kita bertemu di video-video yang lainnya sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan ya dadah